What's up, Skoll fans? Welcome back to TimeMount! Yo, what up, TimeMount, geng? Pertama-tama, gue mau ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua TimeMount, geng. Lancar-lancar, gengs, puasanya. Dan pastinya harus semangat puasanya di hari pertama ini. And check out the outfit, though. Ooh, let me turn around one time. Number five, Padila. Karena pake nomornya Paolo Banquero, gue nomor lima. Tapi this is a new jersey for TimeMount, geng. Exclusif. Hanya untuk member saja. Kalau kalian ingin punya jersey keren ini juga, kalian bisa langsung klik join. Nah, ini di sini, Casey, klik join-nya. Dan daftar jadi member, lalu juga masuk ke Discord-nya TimeMount, geng. Karena untuk pre-order jersey ini, kalian harus masuk ke Discord-nya TimeMount, geng. Jadi ditunggu, guys, sampai akhir minggu ini. Kalau kalian ingin punya juga jersey keren ini, wah, udah gak sabar sih untuk pake untuk pick-up game nanti akhir bulan. And, dari kemarin, gue sudah dicariin sama fansnya Lakers. Mereka pada slide to my DMs, pada ngomong, kok tutorial untuk mengalahkan Milwaukee Bucks ada di channel-nya Lakers. Ha, asem bener nih emang defense Lakers-nya. Mentang-mentang baru ngalahin Milwaukee Bucks sama Minnesota Timberwolves. Udah pada ngelunjak ini DM-nya ya. Udah pada langsung berani nih masuk ke DM gue kemarin ini. Tapi, of course, kita harus membahas tentang Anthony Davis. Kemarin stats-nya on his birthday. Bener-bener absurd banget sih melawan Minnesota Timberwolves. Bahas gak ya Clippers gue ya? Clippers gue perlu dibahas. Kayaknya gak perlu dibahas lagi Clippers gue. Dua kali kalah sama Pat Beth sama Doc Rivers sih asem sih. Aduh, harusnya gue pake kacamai teman Mahudi. Tapi, hari ini gue mau promosiin jersey, guys. Jadi, gak bisa pake itu sih. Tapi, ya, kita main ngefur. Kan gak ada PG, gak ada ke Y. Jadi, Clippers gue main ngefur lah. Gak apa-apa lah. Biar Bucks happy lah ya. Mendingan, daripada bahas Clippers gue, kita bahas dunk-nya Trace Jackson Davis on Wemby today. So, can we count that as a dunk? Kita tunggu lah ya. Terep pembahasannya di kelas timeout hari ini. And, yeah. Once again, thank you so much guys for joining my class today. Gue mau ngasih tau satu informasi aja. Tapi, sebelum kita mulai kelas. Hari Jumat nanti, pagi, di video.com. Gue akan menjadi guest host. Untuk pertandingan OKC Thunder melawan Dallas Mavericks. Gue akan duet bareng Iriel. Nah, akhirnya akan seru sih. Jadi, tunggu kehadiran kalian semua ya, guys. Di video.com. Jam 9 pagi, seinget gue. Hari Jumat nanti. So, once again, thank you so much for always supporting timeout. Jangan lupa likes-nya, guys. Jangan lupa likes-nya. Ditekan dulu likes-nya. Dan juga nanti ditunggu komentar kalian semua. And now, it's time to start our class, guys. Another day, another historic stats from Nikola Jokic. Denver Jokic hari ini menang 125-119 dari Toronto Raptors. Nagis tapi harus kerja keras untuk bisa menang hari ini. Karena mereka sampai ketinggalan 22 poin di pertandingan hari ini. But, they just find ways untuk bisa come back. Ya, seperti biasa lah. Duonya mereka. That Jokic and Murray, pick and roll sih. Udah bener-bener unstoppable menurut gue. Tadi di quarter keempat, Jamal was on fire. Dia mencetak 12. Dari 26 poinnya di quarter keempat, dia pun juga dishes out 12 assists in this game. Ya, Jamal kalau udah di quarter keempat kayak gitu sih. Denver akan makin susah sih untuk dikalahin. Tapi, hari ini of course, Nikola Jokic. Stats-nya amazing. 35 poin, 17 rebound, 12 assists, dan 6 steals. Gila sih. Joker sih gak ada obat hari ini lawan Toronto Raptors. Dan dalam sejarah NBA, belum pernah ada pemain yang bisa mencetak stats seperti ini. Nuggets, pelan-pelan sih udah mulai panas ini kayaknya mesin ya. Setelah All-Star break, mereka itu rekornya 91, guys. 91. Jadi, ya, you have to go through them sih. In the Western Conference, I think they are still the team to beat. Males juga sih ketemu Denver di playoff. Lo kayaknya kok jadi tim yang papan bawah ya. Pasti lo coba mencoba untuk tidak ketemu Denver sih. Karena I don't know how you're gonna beat this team 4 times in a 7 game series sih. Kemistirinya mereka terlalu bagus. Terlalu bagus menurut gue kemistirinya mereka. Aaron Gordon, hari ini juga gacor banget dengan 19 poin. 8 dari 9, field goalnya hanya miss 1 aja, guys. Dan juga MPJ, solid night. 19 poin dan 8 rebounds. Jadi, menurut gue, siapapun itu yang ketemu Denver Nuggets di first round, ya, mereka hanya akan dibantai aja sih mana Nuggets sih nanti ini. Dan sekarang kita akan bahas sedikit tim yang gue akan komentatorin hari Jumat, yaitu mana nih suaranya Dallas Mavericks fans? Radit. Gue kayaknya sebutin terus ya. Radit, Kelly, dan juga Cops. Where are you guys? Hari ini timnya deh ngebantai. Ngebantai Chicago Bulls. 127-92 on the road. This game was pretty much over in the first quarter. Dimana Josh Green sempat hits at 3 point untuk bisa beat the first quarter buzzer. Disitu aja mereka udah unggul 44-16. Tungguan sih Dallas, tapi menangnya meyakinkan hari ini. But, hey, Daniel Gafford, man, has been the story for Dallas Mavericks. He was fisting in the pain area today. We call him the pain god. Wih, pain god. Daniel Gafford, karena dia hari ini 20 points. Perfect. 9 out of 9. Dan juga 7 rebound in only 23 minutes. Gafford, sorry, Gafford. Gafford sekarang ini memegang sejarah sebagai pemain dengan field goal terbanyak tanpa miss. Jadi, udah 4 game terakhir ini, Daniel Gafford berhasil made 28 straight buckets for the Dallas Mavericks. Jadi, dia belum miss sama sekali di 4 game terakhir ini. That's amazing, dong. Gila, susah loh. Di NBA untuk bisa melakukan itu, itu sangat susah sekali. Dan ada sedikit fun fact, Dallas Mavericks rekordnya 5-0 kalau Daniel Gafford itu starring. Jadi, Jason Kidd, jangan aneh-aneh, please. Please, jangan aneh-aneh untuk mengganti Gafford, ditaruh di bench lagi. Gue sempat bingung sih, dia naruh si Daniel Gafford di bench. I don't know what he was thinking. But hopefully, it's not gonna happen again. Apakah Dallas Mavericks fans 7 atau tidak? Bisa tulis langsung di comment section. Tapi, eh, temennya dia, duetnya dia, anak mudanya dia, si Derrick Lively, was amazing too hari ini. Bener-bener ini Dallas sudah nggak crisis big man sih, menurut gue. Lively, off the bench, 22 poin. 11 dari 12 hari ini field goal-nya. 7 rebound, 2 steals, dan juga 2 block shot. Eh, these two are monsters for Dallas Mavericks. Kalau lu, hitung-hitung ya. Berarti si Derrick Lively dan juga Daniel Gafford, itu field goal-nya combined, itu 20 per 21. Wow. Big man-nya hanya miss 1 field goal aja sih per 2 sih. That's amazing menurut gue. Eh, Luka Doncic tadi mencoba untuk melanjutkan streak-nya dia 30 poin triple-double, tapi sayangnya failed banget hari ini. Dia tadi-tadi udah coba banget untuk step-pad. Dia udah coba kayak step-back 3 poin. Tapi gue bingung sama dia, kenapa nggak di-drive aja? Kok di-drive bisa aja dia dapet 30 poin padahal. Tapi, tadi karena game-nya udah terlalu jauh, akhirnya Jason Kidd bangku cadangkan dia di akhir-akhir. Tapi, oke, streak-nya dia 30 poin triple-double, berhenti di 6 game. That is still an amazing streak menurut gue. Oke, Luka hari ini 27 poin, 12 rebounds, dan juga 14 assist. Tapi, yang paling sayur harusnya di timer tuh ada sayur of the day ya. Kayaknya we need to make that. Bener nggak guys? Bikin sayur of the day karena hari ini team Hardaway kembali sayur guys. Team Hardaway, minus 3 in a 35 point win. I don't get it. I just don't get it. Nggak masuk akal sih. Bener nggak masuk akal menurut gue, kayaknya menitnya team Hardaway ini kayaknya mendingan dikasih ke Jaden Hardy sih. Jaden Hardy is a baller, bro. Jaden Hardy hari ini 11 poin, dan juga itu dilakukan hanya dalam 7 menit saja. Jadi, Jason Kidd, please, give team Hardaway's minute to Jaden Hardy sih menurut gue sih. I don't know. I need to hear it. It's you from the Dallas Mavericks fans. Do you guys agree with me or not? Let me know in the comment section below. Boston Celtics hari ini menjadi team pertama yang berhasil menang 50 games di season. Hari ini mereka mengalahkan Portland Trailblazers 121-99. Jalen Brown led the way dengan 27 poin, 6 rebond, 5 assist. Yang amazing, tapi adalah Jalen 0 turnover. Jara-jara banget sih itu terjadi. And, Jason Tatum hari ini nambahin 26 poin dan juga 8 assist. Tapi kayaknya, kok gue lihat-lihat, Jason Tatum ini lagi in a shooting slump, no way sih. Lawan Portland dia bisa main 36 menit. Dia kayak tadi minta, Coach, Coach Joe, please play me. Kayaknya dia pengen coba untuk bisa shake off his slump sih tadi. That's why he played for 36 minutes in a blowout game sih. Tapi, yang paling on fire hari ini adalah Sam Hauser off the bench with 22 points termasuk 6x3 points. Tapi Celtics hari ini mainnya bener clean. Dia almost played a perfect game. Mereka hanya 3 turnover guys. hanya 3 turnover. That's crazy though. For Celtics too, that is crazy. But they had 34 assist too. 34 assist. Like I said, gue mau bilang sekali lagi guys. One more time I'm gonna say Boston Celtics is the best team in the NBA right now. Semoga Jinx timeout Rocky Padilla tidak menyertai Boston Celtics. Itu adalah harapan nih ya. Tapi, and now let's talk about Trace Jackson Davis viral dunk on Wambi Today. Internet hari ini meledak karena Wambi kayaknya kena poster pertama kalinya sih di NBA season ini. Gue udah coba search di YouTube Wambi kena poster ternyata ataupun Wambi got posterized. Tidak ada sih. Baru video ini doang sih. Kalau ada yang inget kalau Wambi pernah kena poster let me know sih di bawah sih. Because I tried to fight I couldn't. And komennya sih yang paling pertama ngakak adalah TJD is what we wanted James Wiseman to be. James Wiseman still catching strays until now from the goal to say Warriors fans. Tapi, Warriors hari ini berhasil bales dendam di kandangnya Spurs dengan skor 112-102. Akhirnya, Warriors bisa menang tanpa Steph Curry. Updated tadi kalau dari si Steve Kerr terakhir, kayaknya si Steph Curry gak akan main sih. Kayaknya akan absen melawan Dallas. itu kayak 2 hari lagi baru mainnya. Lusai ya. Tapi, let's be honest about dunk-nya TJD tadi sih. I don't think that was a dunk. I don't think that was a dunk karena dari angle ini lo bisa lihat dia tangannya aja gak pegang ring. So, dia boleh kayak dibanting gitu ke dalam ring and his off arm. His off arm itu kayak nahan tangannya Wambi juga sih. I don't know I think that could be an offensive foul. I know gue memberikan a very unpopular opinion tentang dunk-nya si TJD. Maaf, I'm just calling it I'm calling it like how I see it. So, I don't know if it's really a poster or not ini untuk si Wambi. So, let me know guys in the comment section below pendapat kalian apakah ini dunk-nya legit atau enggak untuk TJD. Kalau gue bilang that wasn't a dunk. That wasn't a dunk and that was kind of an offensive foul from TJD. tapi kredit though kepada Trace Jackson Davis. Menurut gue that was still an amazing and very tough finish di depannya Wambi, Depannya Wambi, lu tahu lah tangannya Wambi sepanjang apa. That stretch arm yang udah kayak monster udah kayak Jordan waktu di Space Jam. So, it was really hard though untuk bisa finish di depannya Wambi tadi itu. And of course, lu bisa lihat dari reaksinya Steve Kerr aja gak kakwa sih. Steve Kerr gak kakwa main courtside tadi, sorry reaksinya dia tadi pasti courtside dimana itu bisa jadi meme sih kayaknya. Yang first kemarin si Steve Kerr tuh ada kembaran nih. Ada doppel danger. Gila tuh mirip banget, man. Itu kalau gue ketemu dia di jalan, mungkin gue akan minta foto sih. I would thought that was Steve Kerr sih. Itu kemarin juga viral banget tuh. Tapi that was Steve Kerr. Gila sih. Gue memang shock banget pas liat seberapa miripnya opa-opa itu sama Steve Kerr kemarin ini sih. jadi that was crazy. Tapi yeah, man. Let me know in the comment section below about that. Don't I cannot wait to hear your opinions as well. Tapi hari ini Warriors menang karena mereka emang team effort banget menurut gue. Akhirnya bisa bounce back. Ini team aneh banget guys. Kemain mereka kalah sama Spurs gak ada WMB gak ada Devin Vassell. Tapi kali ini ada dua-duanya yang malah mereka menang. Apa jangan-jangan Spurs ini lebih jago kalau gak ada WMB? Ya, bercanda guys. Hanya trolling aja. Hanya trolling sedikit ya. Tapi yang pasti Jonathan Kuinga Hany jadi top scorer 22 poin and of course Clay Thompson with 21 poin tapi of course ada yang bikin menang adalah duo Chris Paul dan juga TJD dimana kalau udah kalau Chris Paul punya a love threat itu susah banget untuk jaga Chris Paul pick and roll. I guess this is love city 2.0 maybe karena Spurs had no answer sih untuk bisa jaga pick and rollnya Chris Paul dengan si TJD tadi ini sih dan lu bisa lihat tadi beberapa kali pun juga dia dapet slam dunk alley-oop dari Chris Paul CP3 vintage performance 19 poin 9 rebound 8 assist dan juga hanya 1 turnover aja gila sih kalau CP3 bisa konsisten like a triple-double threat sih untuk Warriors serem sih menurut gue sih of course TJD super efficient night hari ini 13 poin 6 dari 7 shootingnya 10 rebound dan juga 5 assist Warriors sih I don't know man hopefully they could get consistent sih tapi emang karena ini kalau gue lihat kan yang perform pemain-pemain muda Brandon Potzemski 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 Bacanya Potzemski DJD lalu juga masih ada kayak Kumingga itu emang mereka kan masih muda-muda jadi itu kenapa kayaknya sedikit inkonsisten permainannya Warriors tapi semoga masih lolos playoff guys semoga masih lolos playoff sih karena mereka adalah penopang views time out jadi doa gue adalah mereka untuk lolos ke babak playoff dan sekarang saatnya kita membahas bestie channel ini yaitu Los Angeles Lakers and happy birthday kepada Anthony Davis oh my god AD udah 31 aja umurnya men cepet banget men AD 31 ya sekarang ini tapi kemarin statsnya dia it's like a video game stats dimana 27 poin 25 rebound 5 assist 7 steals dan juga 3 block shots Lakers kemarin menang 120-109 dari Minnesota Timberwolves AD menjadi pemain pertama di NBA yang bisa mencetak 25 plus points 25 plus rebounds 5 plus assist dan juga 5 plus steals T-Wolf ini main kasian sih dia bener di apa ya dibombardir situ pain area-nya sama AD karena kan of course gak ada Rudy Gobert yang cedera gak ada Cat juga yang cedera jadi otomatis sisa Luka Garza dan juga sisanya Nasrid Nasrid punya game solid tapi obviously masih so hard to stop AD season dirian menurut gue ya kasihan juga sih Timberwolves after having a great season dan mereka ada di posisi 2 posisi 3 West sekarang ini mereka struggling with injury jadi sayang masih tapi Edmond gila si Edmond lompatnya tinggi banget men he almost take 80's head off with this duck attempt tapi akhir-akhirnya lompatnya lagi gila banget sih ngeri sih Edmond tapi Rudy Gobert oh iya gue lupa ngomong Rudy Gobert lumayan juga tuh kena 100.000 dolar gara-gara gesture uang ke wasit ini nyumbang ke NBA baik hati sekali ini emang om Rudy ini Lebron tapi AD put the game away in the fourth quarter Lebron offensively bagus banget dia mencetak 21 dari 29 poinnya di babak kedua lalu juga he grabbed 8 rebounds dan juga disus 9 assist ada satu yang dia throw a sick full court pass kepada Rui Hachimura for the easy layup tapi menurut gue fans Lakers kayaknya harus lebih apresiasi kepada Austin Reeves menurut gue Austin Reeves ini very underappreciated banget tapi memang dia konsisten dan juga sangat unselfish menurut gue sih ini pemain malah bisa dibilang terlalu unselfish dia kemainnya seperti biasa lah lo pasti akan dapet dia 18 poin 19 poin tapi kemain dia 19 poin 6 rebound dan juga 4 assist kemain dia juga sempet bikin si Jordan McLarlane itu lost with his move to the basket sih gila abis itu dikasih D-Lo joget salsa untuk celebrate the basket sih that was crazy but Lakers back to back win lawan tim yang sangat kuat sekali di NBA yaitu Milwaukee Bucks dan juga Minnesota Timberwolves Lakers tinggal kita lihat juga sih bisa konsisten apa enggak sih Lakers sekarang udah menang 2 habis itu kalah di bantai jadi tapi gue gue very sure sih Lakers nanti kalau ada masa playoff man you got AD you got LeBron they still gonna be really strong and still gonna be really tough to beat them in the playoff nanti jadi gue gak akan kaget kalau mereka loat play in tapi tetep bisa kayak you know lolos sampai ke Western Conference final lagi I'm not gonna be surprised karena minggu depan pun katanya mereka udah akan dapetin si Gabe Vincent back so I'm very curious gimana dia akan bagi si Darvinham our favorite coach gue penasaran sih bagaimana dia akan bagi menitnya di Low Austin Reeves lalu juga Gabe Vincent who was the guard ya itu sih gue biung sih biar dia yang pusing lah menitnya gimana tapi hari ini Thorin Prince actually play great defense play great defense actually hari ini Thorin Prince dia kayaknya menitnya udah berkurang-berkurang dia semangat harus bener jaga Ant-Man jadi tadi ya jadi congratulations kepada Lakers fans yang sedang sekarang ini mungkin full senyum karena menang back-to-back lawan dua tim yang jago-jago di NBA so itu adalah kelas timeout hari ini sekarang kita akan pindah ke prediksi besok akan ada tujuh games di NBA tapi gue paling feeling gak tau kenapa feeling gue besok Memphis Grizzlies akan mengalahkan Washington Wizards jadi saatnya Luke Knott and Gigi Jackson untuk besok bisa ngamuk sih dan bahwa Memphis menang jadi itu adalah pilihan gue besok ini and good luck everybody dan itu adalah akhir dari kelas timeout hari ini really appreciate everybody thank you so much sudah tune in sedikit ini aja sih sedikit spill aja gue kayak minggu depan akan ada eksklusif interview dengan Justin Brownlee semoga kejadian sih semoga gue gak ngejinks ngomong di timeout aku tuh ngejinks juga di timeout tentunya gak jadi interview dari hari Senin setahu gue itu adalah press conference semoga jadi sih press conference-nya I'm hoping akan jadi agar bisa dapat interview dengan Justin Brownlee jadi ditunggu aja untuk kontennya bersama Justin Brownlee besok gue belum tau ada timeout atau enggak mungkin ada Kamis baru ada timeout lagi ditunggu aja jangan lupa guys untuk komen dan jangan lupa juga untuk pesen jersinya guys pesen jersinya di discord ditunggu semuanya and of course jangan lupa juga untuk komennya and once again thank you guys for watching really appreciate everybody for the support and yeah I will see you guys again in the next class and peace out everybody selamat menikmati selamat menikmati